Yo guys, gue kali ini mau bikin video tutorial buat Valorant, pertama kali ya video tutorial Valorant gue bikin ya Dan ini tutorialnya simple, simple, simple banget, gak bakal makan waktu kalian super super banyak Maksudnya video ini ya, tapi buat latihan aimnya ntar bakal lama Tapi buat gue buat videonya tuh bentar banget, pokoknya intinya gini guys Pertama, yang kalian harus lakukan adalah pencet play Lanjut ke practice, abis itu pencet shooting test Abis itu enter range, dah pokoknya masuk sini dulu, oke Masuk sini dulu, masuk the range Tungguin loadingnya, sebentar aja Gue agak lama, gara-gara gue gak taro di SSD ini game Karena gue gak tau bakal main atau gak tadi ya kan Ternyata gue suka, ntar gue pengennya ke SSD, jadi cepet ya Ayo, ayo, cepet, cepet, cepet Yaudah lama, oke Pilih hero kakak Pilih hero favorit kalian Kalau gue paling suka Reina, jadi gue pilih Reina Cuman buat tutorial gak gitu penting lah, ini gue pengen Eh maksudnya buat shooting range gak gitu penting lah Gue buat ini buat, apa namanya Kita buat latihan aim ya, utamanya bukan skill-skill Ntar skill gue bikin tutorial beda lagi Dan sekarang Yang paling-paling-paling penting kalian lakukan adalah ke crosshair Abis itu pilih Beresin crosshair kalian Defaultnya seinget gue White ya kalau gak salah ya Se-defaultnya seinget gue white Dan pilih Crosshair color favorit kalian Dan kalian adjust sendiri dah Supanya gimana Ini ada outlines Outlines sih yang bikin sini nih Tau beruban Oh, gue on Ini crosshair gue Kalau kalian mau copy boleh Ini sama persis begini ya Gue udah benerin setup gue Gak banyak sih yang gue ganti Cuman udah pas nyaman di gue Jadi gue pake yang kayak gini Jadi center dot itu yang gue titik di tengah-tengah itu Kalian liat kan Gue nyalain Gue crosshairnya kenapa mirip CSG obang ya Karena gue pemain CS Gue gak bisa terlalu jauh ya Crosshairnya sama CS ya Crosshair gue gak bisa terlalu jauh banget Tapi keep in mind Kalau kalian pake hijau Kalau lawan kalian viper Mereka keluarin yang hijau-hijau Yang kayak bulat gitu Gue lupa nama skillnya apa Gue masih baru main ya Kalau warna hijau-hijaunya keluar gitu Kalian bakal susah liat Jadi gue saranin sebenernya Kalau bisa jangan hijau sih Kalau bisa kayak Science Pink Merah Merah juga jangan Maksudnya kalau Kalau bisa warna-warna yang gak ada di In-game punya skill-skill gitu Karena takutnya Gak keliatan Takutnya ya Habis itu kalian pilih-pilih sendiri nih Pokoknya setup-setup crosshair Kalian habisin dah Waktu yang banyak Kalian habisin waktu yang banyak Jangan Jangan pelit-pelit Waktu buat crosshair ini buat Game kalian gitu loh Maksudnya kayak Kalau kalian invest di crosshair yang bagus Ntar mainnya juga Gak kesel gitu sama crosshair sendiri Oke nyampe sini beres kan Nyampe sini beres Nyampe sini Kita lanjut ke controls Eh sorry Ke general Sorry maaf banget Ke controls ke general Kalian atur juga tuh Sensitivity nih Sensitivity Ini atur sendiri Kalau yang baru main Valorant Maksudnya kayak Kalau yang main Valorant Gak main game FS lain Yaudah kalian feel free buat Setting-settingan sendiri gitu ya Maksudnya set sendiri gitu Nyamannya dimana Kalau gue nyaman disini Kalau kalian yang pindahan dari CSGO Kayak gue Kalian tuh bagi 3,18 Untuk game-game later gue taruh di description Gue lupa lebih jelasnya berapa Yang pasti sensitivity gue di CSGO itu 2,5 Dan disini Jadinya 0,78 sekian 7,86 Cuma jadinya 7,86 aja Karena Kalau kepanjang ribet ya Oke jadi udah taruh gini Ini kalian Nggak abisin waktu juga harus sama nih Di sensitivity nih Kalian tau dimana sensitivity udah aman atau belum Kalian yang praktis kan Kalian coba flick-flick terus Udah enak belum Maksudnya kayak Kalau kalian nembak tuh udah enak belum Jangan sampe kayak Terlalu cepet Terlalu pelan Kalau sensitivity cepet tuh Terlalu cepet juga nggak bagus guys Kenapa? Nggak gitu bagus Karena Gimana ya Kalian tuh Kalau nge-flick ke musuh Arrow-nya bisa kejauhan gitu Kalian harus adjust lagi Harus benerin lagi Kalau kalian udah dapet yang fast kan enak Jadi Intinya Invest Invest waktu kalian di Sensitivity Itu harus cukup lama juga Jangan terlalu cepet-cepet Jangan Yang pasti Jangan maksain sensitivity Misalnya Kalian lihat temen kalian Pakai 0,2 sekian Terus temen kalian bilang Oh pake sensitivity segini Ini jadi jago Jangan maksa disitu Kalian coba-coba sendiri Setting-settingan sendiri Pelajarin sendiri Maksudnya kayak Trial and error lah Gitu hitungannya Kayak Oh gue udah nyamannya disini Yaudah disitu aja Jangan Ikut-ikutan temen gitu Terus kalian juga harus Perhatiin DPI kalian ya Nggak semua Jadi misalnya DPI tuh Dots per inch Dimana Itu settingan dari mouse kalian Kalian ada beberapa mouse Yang bisa Ngetting Apa nih Bisa ngetting DPI-nya Ada beberapa yang nggak bisa Jadi kalian cek dulu DPI kalian Berapa Baru cek sensitivity Gue lupa ngomong tadi awalnya Sorry ya Kalau DPI gue Personally gue nyaman di 800 Terus Sensitive-nya segini Terus minimap Minimap itu yang di atas kiri Yang ada map itu segala macem Ada rotate Ada fix Kalau pro-pro player Rata-rata gue liat tuh pake fix Cuman gue Lebih nyaman pake rotate Jadi kalian ntar coba Coba-coba sendiri Ingame kalian coba-coba sendiri Kalian coba main Spike Rush aja gitu Coba-coba main Pake minimapnya Atur-atur Enakan gimana gitu kan Udah sih Yang lain nggak gitu penting Bagian ini doang Bagian other sih Gue suruh kalian Yang penting kayak Corpsnya lain aja Kalau kalian Orf Corpsnya Game-nya jadi Ada kayak Bulet-bulet gitu Pokoknya Nggak jelas lah Showblood Harus lah Biar seru gitu Kayak namanya juga Game-nya Network buffering Gue taruh moderate Kalau minimum Nggak tau kenapa Spike gue Apa namanya Packet loss gue Ngespike gitu Gede banget Jadi gue taruh di medium Dan itu Ngefix sedikit ya Menurut gue ya Oh iya Terus enemy highlight color Kalian pilih Senyaman kalian Sebenernya gue pengen Ganti purple sih Nah begini Agak terang ya Emang pertama-tama Nggak bakal biasa Cuman pilih Nyamannya kalian aja Jadi ya Setelah itu Setelah kalian pilih Settingan ini Kalian jangan lupa Pencet F3 Nampilin nih Speed musuhnya apa Kalian bisa ganti Settingan-settingan disini Kalian mau musuhnya Nge-stop Nge-strip Atau enggak Udah Kalau gue Buat latihan Cari sensitivity yang pas Sama cari Pokoknya settingan pas Buat aiming lo Menurut gue sih Biarin aja Bocah Jangan gerak-gerak Habis itu Speednya Gue taruh medium Biasanya Gue cari dimana Kalau gue bisa Personal gue ya Gue cari Minimal gue harus Dapetin 13 skill 13 skill Dari 30 musuh Itu di bawah 50% Itu udah lumayan kan Maksudnya udah lumayan kecil kan Jadi kayak Harus bisa gitu loh Dapet 13 skill Harus bisa dengan Settingan kalian Baru menurut gue Itu udah Oke Menurut gue udah pas Menurutnya kayak Udah bisa main lah Kalau kalian dapet 15-20 gitu kan Belum tentu bisa kan Karena Mungkin kalau yang baru main Ini terlalu cepat buatnya Kalian misalnya Yang dapet 13 Yang dapet 13 aja Intinya kalau udah dapet 13 Sudah lumayan bagus Menurut gue Ya intinya gitu guys Kalian latihan begini terus Kalau bisa 5 menitan lah Latihan 5 menit Terus kalau kalian merasa Wah Speed medium Terlalu lambat Ya udah lu ganti hard aja Kalau kalian merasa terawal cepat Ya ganti easy Cuma kalau easy Kalau bisa dapetin 25 lah Easy karena lambat banget Lambat Lambat banget Jadi Ini tutorial latihan aim dari gue Terus kalian bisa latihan-latihan senyata Disini ya Kalian coba-cobain semua Skill kalian juga kalian cobain disini Kayak gue pake leer Cuma leer gak guna banget Buat practice botnya Karena leer itu buat lawan musuh beneran Dimana kalau gue pake leer Musuhnya nge-blind semua Gak tau disini nge-blind atau gak Iya tau nge-blind Jadi gimana Kalau nge-blind itu gimana Ntar lo Gue pokoknya nge-jelasin Skill-skill gitu Ntar di video selanjutnya Gue sebenernya pengen ngajarin kalian Aim dulu Yang penting Yang penting Aim itu paling penting di game ini Sama skill-skillnya Makanya gue mau bikin fundamentals dulu Dimana aim sama skill Gue bikin tutorialnya Tapi sekarang aim dulu Yang skill Bentar lagi gue bikin Oke See you guys Later